bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ananda solih dan solihah apa kabar semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin hari ini kita akan belajar tentang tanaman buah sebelum itu kita baca doa bersama dulu ya rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya ya Allah tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman amin tahukah ananda solih dan solihah tanaman buah itu banyak sekali coba kita sebutkan bersama bunda ya ada buah apel anggur alpukat ceri durian delima jeruk jambu kelengkeng kelengkeng lemun mangga manggis melon nanas pir pisang buah pepaya buah rambutan salat stroberi semangka dan banyak lainnya ananda tahu ananda tahu tidak semua buah itu ciptaan Allah kita perlu bersyukur atas ciptaan Allah itu Alhamdulillah Alhamdulillah kira-kira ananda semua suka buah apa ya bunda sendiri paling suka buah pisang iya pisang itu rasanya manis jika diraba kulit pisang teksturnya halus berbeda dengan buah salak yang teksturnya kasar iya nah selanjutnya perlu ananda ketahui manfaat daripada buah-buahan untuk kesehatan yaitu sebagai asupan vitamin nutrisi dan mineral buah juga bisa dikonsumsi dengan berbagai cara misalnya dibuat minuman jus dibuat puding buah dibuat es buah atau bisa juga salad buah wah seger sekali ya rasanya baiklah ananda soli dan soliha inilah pembelajaran dari bunda kali ini mudah-mudahan bermanfaat agar tubuh kita selalu sehat jangan lupa konsumsi buah setiap hari ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati